Pada video ini, tim servis kita akan memberitahu kalian, bagaimana cara mengganti mainboard pada printer Epson TMU-220. Bagi kalian yang ingin tahu, tonton video ini sampai selesai. Pertama, kita buka casing belakang printer. Kemudian kita buka juga bagian ini, untuk melepas port dari printer. Karena port ini tersambung dengan mainboard. Jika sudah kita cabut juga kabel-kabel yang terhubung dengan mainboard. Terima kasih telah menonton video ini. Jika sudah, sekarang kita lepas mainboardnya. Setelah itu, pasang mainboard yang baru. Dan pasang kembali juga kabel-kabelnya. Mainboard, bertugas dalam mengatur semua perintah kerja dan merupakan tempat di mana pergerakan mekanik dan olahan semua data berada. Umumnya ciri kerusakan pada mainboard adalah printer yang mati total. Penyebab kerusakan mainboard biasanya terjadi karena printer yang melakukan print tanpa jeda. Kemudian printer yang jarang digunakan. Tinta bocor yang meluber ke mainboard. Memaksakan mencetak dengan kondisi tinta yang sedikit. Dan printer yang tidak dirawat dengan baik. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Lalu pasang potnya. Lalu pasang potnya. Dan yang terakhir pasang casingnya. Terima kasih telah menonton video ini. 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 Terima kasih telah menonton video ini.